Dua jam perjalanan di atas palang kayu cukup melelahkan. Namun herannya, saya tak menjumpai sedikitpun rasa cemas dan was-was di wajah anak-anak ini. Tak bisa saya bayangkan jika penggojek tak sempurna menguasai kendaraannya. Jatuh dan tergelincir bisa berakibat sangat fatal bagi dirinya termasuk para penumpangnya. Oleh karena itu, di bagian jalan yang betul-betul berbahaya, para penumpang termasuk anak-anak ini turun sejenak untuk berjalan kaki ke tempat yang lebih aman. Tak apa sedikit terlambat, asal bisa selamat hingga tujuan. Ini kalau misalkan kayak gini, biasanya anak-anak turun dulu semua? Iya, takut ini kan kalau dipaksain bisa celaka. Ini kalau musim hujan, gimana itu aja udah becek? Ya kalau musim hujan, kadang ditunda sampai sini gitu, nunggu. Nunggu? Nunggu dulu, berapa lama biasanya? Ya tergantung pulang dulu. Nunggu sampai surut dulu? Pulang dulu, kadang ke sini lagi gitu. Jika dihitung, maka kapasitas maksimal sebuah ojek palang adalah 9 orang anak atau 5 orang dewasa. Artinya, ojek palang mampu membawa beban 500 kilogram. Tarif sekali menumpang ojek palang milik Adi dan rekan-rekannya sebesar 25 ribu rupiah untuk anak-anak, sementara 75 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah dikenakan untuk satu penumpang dewasa. Pendaraan ini sebenarnya rawan sekali kecelakaan, pemirsa. Dan ini harus melalui satu dua sungai ya, Bang ya? Dan ini memang salah satu alternatif warga untuk mencapai satu kampung ke kampung lain. Dan ini juga yang digunakan oleh anak-anak ke sekolah untuk menuju ke sekolah mereka. Karena kalau tidak, pilihannya mereka harus mengutar bisa melalui bukit ataupun bahkan gunung mereka harus melalui itu. Dan ini yang paling cepat rutanya ya, Bang ya? Coba kita lanjut, Bang. Coba kita lanjut, Bang.